Scottish Deerhound adalah anjing krehon besar yang punya bulu yang kurus. Trak ini memiliki kaki panjang, ramping, tubuhnya relatif ramping, dadanya dalam, baru terselip, pinggangnya melengkung, dan ekornya yang panjang. Welcome to my channel. Tujuan awal Scottish Deerhound adalah untuk berburu dan menjatuhkan rusa ru Skotlandia, binatang luar biasa yang ukurannya dua kali lebih besar dari Scottish Deerhound. Pada pandangan pertama, anjing ini dibingungkan dengan Irish Wolf Hunt, tapi Scottish Deerhound jauh lebih ramping dan sifatnya lebih halus. Sifat-sifatnya ini jelas tergambar dalam keperluannya yang panjang dan elegan. Tinggi rata-rata untuk Scottish Deerhound adalah 30 hingga 32 inci untuk jantan dan untuk betina 28 inci lebih sedikit. Untuk jantan memiliki berat 85 hingga 110 pound, sedangkan yang betina 75 hingga 95 pound. Scottish Deerhound memiliki bulu kasar dan kering saat disentuh. Bulunya tidak hanya ideal untuk menangkal cuaca yang lembap dan dingin, tetapi juga mudah untuk merontokkan kotoran yang menempel. Alis dan jangkut yang besar menambah agresi gagah dari anjing ini. Scottish Deerhound sangat suka bersantai. Mereka sering rebahan atau berbaring, bahkan suka bermalas-malasan. Scottish Deerhound memiliki dorongan mangsa yang tinggi. Mereka tidak direkomendasikan di rumah dengan hewan peliharaan yang lebih kecil yang bisa dianggap sebagai mangsa. Scottish Deerhound juga membutuhkan halaman berbaga yang aman agar mereka tidak melompat dan mengejar mangsa. Bagar reksonik bawah tanah tidak akan mencegah mereka melakukannya. Jika mereka tidak disosialisasikan dengan baik, mereka akan mengejar setiap kali melihat hewan lain, terutama yang lebih kecil. Hal ini mengakibatkan kebanyakan yang lebih kecil bisa terbunuh atau terluka. Scottish Deerhound tidak direkomendasikan untuk apartemen. Mereka adalah anjing besar dan membutuhkan banyak uang untuk berlari. Anjing-ansik ini membutuhkan olahraga setiap hari dan melakukan yang terbaik di rumah dengan halaman atau area yang luas. Meskipun Scottish Deerhound relatif tidak aktif di dalam, tapi mereka masih membutuhkan banyak latihan serbari untuk mempertahankan tubuhnya yang besar. Mereka menjadi teman joget yang hebat dan menikmati jalan-jalan yang sangat panjang. Scottish Deerhound harus diikat dengan tali untuk mengejar mereka mengejar binatang yang bergerak. Tapi pernah diperhatikan bahwa mereka dapat mengangkat Anda dengan mudah jika mereka memutuskan untuk lepas landas dan Anda masih tergantung pada tali tersebut. Scottish Deerhound adalah jenis yang sangat penyayang dan umumnya akan berteman dengan semua orang yang ia temui. Anjing ini rukun dengan anjing lain jika mereka bertubuh besar, karena tidak akan memicu naluri memangsanya. Anjing ini tidak bisa menjadi anjing pengawas atau anjing penjaga yang baik, karena sifatnya yang penuh kasih. Scottish Deerhound sangat baik untuk anak-anak yang lebih tua, tapi dengan tetap mempertimbangkan ukuran dan tingkat energinya ketika mereka berada di luar rumah. Jangan biarkan anak-anak berjalan dengan Scottish Deerhound. Mereka tidak akan bisa berantahan padanya jika anjingnya diri memutuskan untuk mengejar sesuatu. Scottish Deerhound rontok secara konsisten sepanjang tahun. Oleh karena itu diperlukan penyikatan bulu 2 kali seminggu untuk menghilangkan rambut yang mati, merangsang sirkulasi dan mendistribusikan minyak kulit secara alami. Scottish Deerhound dapat hidup selama 8-11 tahun.